Buleleng yang merupakan wilayah rawan gempa membuat BPBD dan Basarnas memberikan cara penyelamatan ke para siswa. Ribuan siswa SMP yang berada di pesisir Buleleng diberikan tentang pemahaman gempa. Ribuan siswa SMP Negeri 3 Singaraja berhamburan keluar sekolah usai di Gunjang Geba berkekuatan 7,3 skala Richard. Sejumlah titik bangunan yang bertingkat di sekolah ini amruk dan menimpa beberapa siswa. Alhasil namoran siswa tak bisa menyelamatkan diri dan terpaksa dievakuasi oleh Basarnas serta dibantu petugas BPBD Buleleng. 6 siswa yang menjadi korban tertimbun reruntuhan ini dievakuasi dari lantai 2 oleh tim SAR. Sesampainya di bawah para korban yang mengalami luka berat langsung dilarikan ke RSUD Buleleng oleh PMI. Tak sampai di situ ribuan siswa yang berkumpul di titik aman ini pun mendapatkan instruksi untuk menyelamatkan diri lantaran usai gempa disusul dengan tsunami. Ribuan siswa ini pun berlarian mencari tempat yang lebih tinggi. Dan ini merupakan bagian dari adegan simulasi yang digelar oleh BPBD Buleleng serta Basarnas. Kegiatan simulasi ini digelar di sekolah yang berada di pesisir pantai Buleleng yang memiliki gedung bertingkat dan sangat rawan runtuh jika terjadi gempa dan tsunami. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Derah Buleleng Ketut Susila menjelaskan bahwa simulasi dan pemahaman ini sangat perlu diberikan ke para siswa maupun guru. Sehingga jika sewaktu-waktu terjadi bencana gempa, para siswa maupun para guru tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana masyarakat semakin banyak paham terhadap bencana. Bagaimana mereka jika terjadi bencana bisa selamat. Di eliminir sekecil mungkin korban-korban yang ada. Digelarnya simulasi penyelamatan gempa ini dinilai sangat bermanfaat oleh para siswa. Salah-salah siswa negeri tiga singgah raja mengaku sangat senang bisa dilibatkan dalam simulasi ini. Mungkin karena misalnya kalau terjadi bencana alam, kita kan bisa tuh tahu bagaimana caranya untuk penyelamatkan diri sendiri. Terus juga kan bisa apa ya, ya tahulah gitu pengetahuan dari edukasi bencana alam ini. Tak hanya sekolah, nantinya BBBD Bulaneng akan menggelar simulasi kepada sejumlah masyarakat serta pegawai negeri sipil yang memiliki gedung-gedung bertingkat yang rawan runtuh di saat terjadinya gempa. Butuh Ijana melaporkan untuk NET. Nah, udah kan nonton beritanya? Jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen ya akun Youtube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum jangan sampe lupa di sebelah sini nih. Atau subscribe.